Halo sahabat-sahabat Pandari Cikidang Jumpa lagi dengan saya Asep Setiawan Ini saya lagi akan menerangkan tentang pengaturan batang Untuk sekarang kan sudah bulan Juni Jadi untuk meraksang munculnya buah Nah ini karena tiangnya ini Ini sahabat-sahabat karena tiangnya ini bambu Dan sudah lapuk ya Dan sudah ada yang jatuh juga Jadi Jadi ini kalau buah Ini kan berat ya panel ini Satu pohon kan bisa 15 kg Yang kecil 5 kg Sedangkan ini sistemnya Sistem jaraknya 40 cm Jadi bisa Ambrol Ambrol atau jatuh ya ininya ya Nah gimana caranya Nah ini dia Kebetulan ini ada pohon Hanjuang Ya Hanjuang kayak gini Nah Ya saya 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 Apa namanya Saya rambatkan kesini gitu ya Ini seperti ini gak apa-apa Ini gak numpuk Dan ini daun-daunnya saya buangin Seperti itu Saya buangin Nah nanti taruh disini Nah Nah Hanjuang Konaan Juang ini Bagusnya seperti ini Ini gak terlalu rindang Nah Juga Gak ada hama Oke Nah ini saya Ya Nah seperti ini Nah ini Ini saya potong ujungnya Di otong saya potong 1 meter Ini saya nih Pemotongannya Ini bisa ditanam lagi Oke Nah Nanti akan berbuah ini Intinya Akarnya tidak menempel Ya Oke Dan saya rencana Yang ini juga pun sama Yang ini pun sama Ini pengaturan batangnya Di Yang hari Jangan di sore hari Sore hari boleh lah Kalau jam Tiga atau jam Empat Kalau Udah Kalau udah Jam Lima Atau jam ini Jangan ya Mudah patah Kalau gak Pagi hari juga Jangan Ini udah panjang Udah panjang Atur dulu Oke Ya sahabat-sahabat Ini udah saya atur Nah Udah saya atur Kayak gini Jadi kayak gini aja Ini Ini paling Sekitar lima belitan Gak apa-apa Jadi gak terlumpuk Ini belum saya Stek Kenapa Karena ini Stekan ya Ini stekan dari Dari batang utama Oke Kita lihat Stek Nah Ini Nah ini Stekan Kita bisa lihat Ini stekan Oke Ini stekan tuh Bisa udah stek Ini Nah ini Ini dia Untuk buah Ya ini Untuk buah Ini kan Batang utamanya Ini ya Ini sekitar Sudah Lima meter Nah ini Dia turunin Saya kebawah Saya turunin kebawah Kayak gini Nah ini udah tumbuh Tumbuh akar Oke Nah udah tumbuh akar Kita stek disini Oke Kita Jadi Kalau misalkan Udah diturunin Batangnya Nah udah turunin Kayak gini Batangnya Nah udah Di atasnya Sekitar Empat meter Atau lima meter Nah Kan udah nempel Kayak gini Otomatis Sudah akarnya Sudah tumbuh Sudah tumbuh Akar Dan ini udah panjang Ini gak apa-apa Ini udah di Ini kita putusin aja Oke Dan ini Kita putusin juga Ya ini Seperti ini Kan ini udah nempel juga Ini 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 batangnya Di atas ini Nah ini udah atas Kita putusin aja disini Kita gantung ya Ya Ruh Ini untuk Calon buah Yang diresa Oke Nah ini sahabat-sahabat Buat calon buah Ya seperti ini Ya Jadi Diturunkin batangnya Nanti kita stek aja Nah ini juga boleh nih Ya kalau ini udah panjang Aduh Oke Kita stek Oh ini jatuh nih Ini jatuh Ini jatuh Aku putus nih Oke gitu aja Yang lainnya Oke kita yang lainnya Kita lihat Nah ini contoh lagi Ya ini udah Ini batangnya Ini udah saya turunin Oke Nah ini udah ada akarnya Dan ini udah panjang Kita potong aja disini Kita gantung Oke Kita gantung Untuk calon buah Ini ada disini nih Tutupin Oke Sahabat-sahabat Semoga Sahabat-sahabat Paham ya Nah yang jatuh Kayak gini Jangan di Kebawah Ya Jadi kalau bisa digantung Jangan kebawah Karena Tapi karena Kalau hujan Dia kena bakteri Busuk Nah jadi intinya Ini kan udah lapuk ya Ini modal lagi gitu Ini modal lagi Kalau pakai bambu jari Kalau mau aman Gapai modal lagi Ini udah ditanamin Sama pohon hanjuang aja Ya ini ditanamin Sama pohon hanjuang Sahabat-sahabat Nah Ditanamin sama hanjuang Gini ya Jadi pohon hanjuang Ditanamin disini Nantikan bisa diatur Batangnya Di pohon hanjuang Kalau pohon hanjuang Kuat Sahabat-sahabat Ya Bisa sumur hidup Tidak Kita cuman Kita Kadek Kita setek Kita tanam Lanjut pohon Langsung tumbuh Oke gitu aja Sahabat-sahabat Semoga bermanfaat